Saudara informasi tergini langsung dari Singapura, kita akan sapa media ofisir PSSI Bandung B. Saputro. Selamat sore, Mas Bandung. Mas Bandung, sudah dengar suara kita? Halo. Halo, kita akan perbaiki sambungan dengan ofisir PSSI Bandung B. Saputro langsung dari Singapura. Kita akan tanyakan kepada Mas Bandung seperti apa persiapan jelang final malam nanti yang dipersiapkan oleh timnas kita pada malam ini. Mas Bandung, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak dan semua pemirsa Kompas TV. Oke, langsung aja gimana persiapan timnas malam nanti untuk final lawan Thailand? Ya, kurang dari tiga setengah jam lagi kickoff lag pertama final Indonesia melawan Thailand. Seluruh pemain dan ofisial timnas Indonesia sudah siap untuk menghadapi Thailand. Saat ini para pemain masih beristirahat dan persiapan di hotel untuk melakukan persiapan sekitar pukul setengah tujuh malam waktu Singapura on the way ke stadion. Untuk cuaca di stadion saat ini mendung, hujan, tapi meskipun begitu tidak perlu khawatir karena stadion ini punya atap yang menutup air agar tidak jatuh di lapangan. Mas Bandung, euforia masyarakat Indonesia yang ada Singapura untuk ikut nonton langsung di sana akan seperti apa nantinya? Ya, dari pertandingan Perdana Piala FF saat menghadapi Kampoja hingga saat ini euforia penonton semakin meningkat. Tapi karena masih dalam suasana pandemi, jadi Panitia hanya menerbitkan tiket 10 ribu dari total kapasitas 60 ribu stadion nasional. 10 ribu itu dibagi oleh dua tim dengan kuota pendukung Thailand dan kuota pendukung untuk Indonesia. Kurang lebih Indonesia mendapat kuota 3 ribu-4 ribu tiket yang akan menyaksikan pertandingan final lag pertama malam ini. Oke, dan kira-kira 3 ribu-4 ribu tiket itu bisa cukup nggak untuk menyemangati para pemain timnas kita malam nanti nih Mas? Ya, insya Allah cukup ya. Karena kita juga dalam suasana pandemi tidak bisa stadion full penuh dengan penonton. Andai saat ini waktu normal, saya yakin bisa stadion ini full akan supporter Indonesia maupun dari Thailand. Oke, kebayang pasti akan seru banget ya. Mas Bandung, ini kan kalau kita bicara soal timnas kita kemarin lawan Singapura kemudian menang. Ini kan dielukan sekali sama masyarakat. Bahkan ada beberapa perusahaan yang bahkan sudah bilang, oke nanti saya akan kasih sekian miliar, sekian miliar kalau menang. Ini gimana untuk menahan emosi mabok juaranya timnas biar nggak terlena dengan tawaran-tawaran hadiah tapi tetap fokus dengan permainan nanti malam? Ya, hingga saat ini para pemain tetap masih fokus bagaimana meraih piala dan meraih juara. Karena ini final ke-6 bagi Indonesia di ajang piala EFF. Namun saya belum satu pun gelar yang kami raih. Dan ini kami bertekad di edisi kali ini kami meraih juara dan kami bertekad dan siap bekerja keras untuk meraih impian tersebut. Oke, Mas Bandung ini kan ada catatan dari ketum PSSI kita. Nah, gimana caranya di final ini jangan sampai ada banyak pelanggaran-pelanggaran kecil seperti yang kemarin terjadi ketika ajang lawan Singapura. Ini ada strategi khusus nggak atau ada pesan apa kepada para pemain soal ini? Ya, pesan dari Pak Ketum seperti yang beliau katakan bahwa juga meminimalisir pelanggaran, bahwa bermain efektif, bermain simpel. Dan kemarin setelah laga semifinal dua kali melawan Singapura, pelatih sudah mengevaluasi apa saja kekurangan dari tim, apa saja yang harus diperbaiki dan insya Allah malam ini kekurangan itu bisa diperbaiki untuk meraih kemenangan di lag pertama melawan Thailand. Oke, ini seperti yang tadi juga Mas Bandung katakan dan kita juga sama-sama tahu, ini final ke-6 setelah sebelumnya tidak pernah membawa piala. Ini jadi beban tersendiri atau ini justru jadi semangat bagi para pemain kita untuk membawa pulang piala pada hari ini? Ya, ini akan menjadi motivasi dan terlecut ya. Kami ingin mempersembahkan belar perdana bagi Indonesia meraih piala FF sepanjang sejarah berdirinya piala FF. Oke, ada bocoran nggak nih Mas Bandung? Kira-kira siapa saja yang bakal jadi pemain yang pertama kali kemudian nanti akan di line-up terdepan lah katakan? Ya, kalau untuk daftar susunan pemain komplit nanti akan turun sekitar satu jam sebelum kickoff. Tapi untuk materi pemain, kutsin kemungkinan juga tidak terlalu banyak mengubah gitu. Meskipun dari pertandingan perdana saat melawan Kamboja hingga semifinal lawan Singapura, starting eleven selalu berubah-ubah. Tapi kemungkinan yang beberapa pemain kunci akan tetap diturunkan dari menit pertama. Tapi untuk keseluruhan nanti domennya dari pelatih. Oke, Mas Bandung ada strategi khusus nggak sih misalnya akan nanti fokus ke main bola atas atau seperti apa ketika nanti final yang akan diberikan oleh Coach Sintayong? Ya, kalau untuk strategi itu sebenarnya rananya pelatih ya. Tapi bagaimanapun pelatih menginginkan yang penting hasilnya kita meraih kemenangan gitu. Jadi pemain juga harus fokus, disiplin, dan bekerja keras untuk meraih kemenangan melawan Thailand. Oke, Mas Bandung, Besaputro. Salam kami dari seluruh masyarakat Indonesia untuk kalian semua, khususnya para pemain timnas. Kita tunggu nanti Piala AFF 2020 diboyong ke Indonesia untuk pertama kalinya malam ini. Kita tunggu nanti ya, Mas Bandung ya. Amin, Mbak. Terima kasih. Mohon doa dan dukungannya kepada seluruh rakyat Indonesia agar kami meraih Piala AFF edisi kali ini. Amin. Terima kasih, Mas Bandung, Besaputro. Officer dari PSSI. Langsung tadi dari Singapura. Kita sudah lihat seperti apa persiapan stadionnya. Ada sekitar 3.000 sampai 4.000 penonton nanti yang akan menghadiri. Khususnya itu tiket khusus untuk para penonton supporter dari Indonesia.